Ruang Kepala SMP 3 Polewali yang berada di lantai 2 Gedung Sekolah Jalan Muhyamin, Kelurahan PK Bata, Kejamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Kemalingan. Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah pada selasa 15 Agustus 2023. Dua unit LCD dan uang tunai Rp200.000 raib dibawa kabur pelaku. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Paharun Ramli, wartawan Tribun Sulbar. Rekan Paharun Ramli, silakan laporan Anda. Saya informasikan dari Kabupaten Polewali Mandar, di mana pada hari selasa pagi tanggal 15 kemarin, aksi pencurian terjadi di salah satu sekolah SMP 3 Polewali Mandar, di mana ruangan ini milik Kepala Sekolah SMP 3 yang dibobol sama maling. Di mana maling ini diduga beraksi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau WIT, atau di malam hari, di mana pagi harinya baru pihak sekolah atau kepala sekolah menyadari bahwa telah terjadi aksi maling di ruang pribadinya atau di ruang kantornya ini. Nah pada saat di lapangan, di pantauan di lapangan, pintu milik ruang kepala sekolah ini dibobol maling dengan cara segelnya dirusak, lalu ada bekas tendangan di pintu, diduga pelaku dalam melakukan asesnya ini membobol kunci pintu lalu merendang pintu tersebut. Pada saat pelaku beraksi di dalam ruangan, pelaku mencuri dua LCD dan beberapa uang tunai milik Kepala Sekolah yang dia simpan di ruangan pribadinya ini, yaitu di dalam laki. Pantauan di dalam ruangan sekolah ini juga beberapa map dan beberapa lembar kertas itu semuanya berantakan di ruang sekolah pada saat setelah aksi pencurian ini. Nah Kepala Sekolah SMP 30 Wali kepada wartawan, dia mengaku bahwa kerugian total dari kerugian yang kemalingan ini hampir mencapai 10 juta rupiah, di mana dua LCD dan beberapa uang tunai milik pribadinya. Dia pun langsung melaporkan hal ini ke Satuan Polresperman, lalu tim identifikasi Polresperman tiba di lokasi dan mengambil beberapa bukti-bukti seperti gembok pintu yang dirusak aksi, aksi maling tersebut, dan beberapa sidik jari pelaku yang tertempel di meja Kepala Sekolah. Nah pada saat ini polisi sudah mengantungi identitas pelaku dan masih mengejar terduga pelaku yang melakukan aksi pencurian ini. Kepala Sekolah SMP 30 Wali juga menambahkan bahwa kamera CCTV atau kamera pengawas di sekolahnya ini tidak berfungsi pada saat kejadian, sehingga sulit untuk mendeteksi siapa pelaku pencurian dari pembobolan di ruang kepala sekolah ini. Demikian Yustina saya dapat laporkan dari Kabupaten Pulau Limandar, Sulawesi Barat. Baik Regan, Farun Ramli, Wartawan Tribun Sobat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Syamsir Multar, Kepala SMP 30 Wali. Saya melihat ternyata ada pembongkaran, pembongkaran pintu masuk. Kemudian di dalam juga, meja lagi-lagi saya dibongkar dari kebaran pembongkaran. Di lemari ternyata ada dua LCD, LCD baru yang diulang. Selain LCD, Pak Kepsek, apa lagi? Hari di wawancara 200 ribu rupiah untuk pembongkaran rumah hari ini. Ada CCTV, tapi CCTV-nya sementara dalam keadaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!